Kemarin kita baru nge-review laptop convertible dari si Asus. Kali ini udah ada nih kompetitornya, si HP NVX 360. Penasaran? What's up boys? Kali ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review kali ini merupakan laptop dari HP, yaitu HP NVX 360 yang menggunakan Ryzen 7 di sini. Nah, si HP NVX 360 ini sama seperti yang sebelumnya yang udah pernah kita review juga, masih membawa sisi elegan di laptop ini. Jadi keliatannya sangat premium sekali dari desain dalamnya, desain luarnya juga. Pokoknya keliatannya bener-bener low key dengan warnanya yang juga nggak terlalu pop out. Apalagi di covernya kita bisa lihat logo HP yang udah baru ini, yang udah 4 garis ini, ditambah lagi dengan warnanya yang bisa dibilang grey dengan made metallic finish begini. Bener-bener keliatannya sangat-sangat low key. Dibuka juga di dalamnya begini, nah dalamnya juga sama materialnya, masih yang made finish begini. Alus banget dipegangnya, enak banget lah. Udah kayak pegang casing-casing silikon HP-HP jaman dulu nih. Enak banget lah pokoknya finishnya dipegang. Nah, laptop ini dibekali oleh Ryzen 7 3700U. Udah itu ditemani dengan RAM sebesar 16GB. Udah cukup gede. Dan di sini SSD-nya di 512GB PCIe. Yang PSG-nya kita ngapa-ngapain udah bakal cepet banget. Display-nya di sini menggunakan panel IPS multi-touch yang udah Full HD juga, 13,3 inch besarnya. Dan menurut kita di sini warnanya udah cukup bagus untuk multimedia consumption. Namun di sini yang menjadi masalah adalah brightness-nya. Karena memang di sini sekali lagi, brightness-nya agak sedikit kurang terang. Bisa lebih terang lagi, lebih bagus lagi. Ya, itu memang dikarenakan memang di sini display-nya juga finish-nya masih glossy. Nggak bisa matte juga. Dan ada Gorilla Glass juga yang bikin refleksinya itu makin mantul. Makin bikin kita pakai laptop ini ya agak butuh lebih terang lah intinya di sini display-nya. Namun di sini yang menurut saya agak disayangkan atau disayangkan banget lah adalah bezel-nya. Di mana bezel-nya nih bagian bawahnya bisa dibilang sangat tebal sekali. Kalau misalnya kita bandingkan nih dengan yang sebelumnya udah pernah kita review dari Asus, si Zenbook Flip itu jauh banget lah. Jauh banget lebih tebal di sini bezel-nya. Sampingnya sih udah mirip dan atasnya di sini yang masih lebih tebal juga. Menurut saya di sini dibikin lebih tipis pastinya bakal lebih bagus lagi. Untuk port-port-nya si NVX360 ini bisa dikatakan cukup komplit. Karena udah ada 1x USB Type-C, 2x USB Type-E, ada SD card reader juga di sini, dan ada audio combo jack. Dan di sini ada yang kecil begini, ada webcam lock-nya. Jadi kalau misalnya kita toggle di sini atau kita geser-geser, itu bisa untuk ngunci si webcam-nya itu sendiri. Nah, buat keyboard-nya di sini, menurut saya untuk touch feel-nya sih udah enak banget lah. Enaknya parah. Layout-nya juga di sini nggak ada masalah, bahkan saya suka banget karena layout-nya itu udah edge-to-edge design. Bikin laptop ini kelihatannya makin premium lagi. Dan untuk touchpad-nya nih di sini, bisa kita lihat konfigurasinya udah wide banget, lebar banget. Yang pasti bakal nyaman banget kita pakenya. Klik-kiri-klik kanannya juga udah berasa cukup premium karena udah berasa padet banget di situ. Dan di bagian kanan dari touchpad-nya ini ada fingerprint scanner. Yang kalau misalnya kita pakai, di sini buat nge-scan bisa langsung kita lock-in dari pas kita buka laptop-nya. Yang disayangkan adalah di sini, biarpun ada webcam, namun webcam-nya di sini belum ada atau nggak bisa pakai Windows Hello. Jadi kita nggak punya AR camera yang bisa scan, buka kita buat unlock si laptop ini. Nah, buat speakernya, si HP Envy X360 ini punya speaker yang ada di atas keyboard di sini. Dari Bang & Olufsen, dia full ya di sini. Dan ada dua speaker lagi di bawah kiri dan kanannya. Hanya saja di sini speakernya beratnya ada di yang speaker di atas sini. Nah, ini otomatis kalau misalnya kita pakai laptop ini pas tablet mode, atau misalkan yang 10 mode beginilah, mau kita berdiriin kayak begini. Nah, ini suaranya kebanyakan yang mental tuh ke sebelah opposite dari kita. Jadi nggak ngarah ke kita. Yang ngarah ke kita cuma speaker yang ada di bawah ini. Dan dari experience saya pakai pas tablet mode begini, suaranya agak kurang dapet ke kitanya. Malah disperse ke arah sebaliknya. Cuma overall di sini untuk kualitas suaranya udah bagus banget, karena clarity-nya udah clear banget, dan berasa ada depth-nya juga, ada sedikit bass-nya juga. Untuk build quality-nya di sini udah sangat bagus sekali, bener-bener berasanya sturdy banget. Untuk durability-nya nih, kalau misalnya kita angkat satu tangan begini, kita pencet-pencet. Udah gitu display-nya, naik turnya juga gampang banget. Dan ketahanan display sendiri nih, kalau dibengkokin bener-bener keras banget. Jadi untuk durability sih udah bagus banget. Nah dari segi desainnya juga di sini saya suka banget, karena desainnya yang bener-bener kelihatan sangat minimalis sekali, dan streamline lah. Apalagi di sini udah sangat tipis banget, dan kalau misalkan kita angkat begini nih, apalagi untuk sebuah laptop 2-in-1, ini berasanya bener-bener kayak sebuah laptop ya ultrabook biasa, bukan sebuah ultrabook 2-in-1. Ini yang menurut saya di sini desainnya mantep banget. Dan terakhir, untuk baterai-nya di sini menggunakan baterai sebesar 53Wh, yang kalau misalkan untuk standby time-nya itu di sekitar 7-8 jaman. Ya, membantulah untuk sebuah portabilitas laptop 2-in-1 kayak begini. Untuk benchmarking-nya, kita di sini menggunakan Cinebench R15, gimana kita untuk OpenGL-nya dapat 42,79 fps, dan CPU-nya di 663 cb. Nah, overall menurut kita, si NVX 360 ini yang pakai Ryzen 7 ini udah worth it banget kalau misalkan kita ngomongin dari segi build quality-nya, user experience-nya, segala macemnya, 2-in-1-nya, apalagi bodinya yang bener-bener tipis dan ringan ini, yang kayak kelihatannya kayak ultrabook biasa, bukan sebuah ultrabook convertible. Udah mantep banget. Namun dari segi performance, si Ryzen 7 3700U-nya ini mungkin kurang bisa mendeliver. Jatuhnya ya memang agak di bawah rata-rata lah. Di harganya yang 17 jutaan ini, masih ada opsi lain yang pastinya bakal jauh lebih bagus performance-nya. Cuman kalau kita ngomongin dari segi body-nya segala macem, ini udah mantep banget. Apalagi di market laptop 2-in-1 begini, belum ada lah menurut saya yang bisa ngalahin si desainnya yang dibawa oleh si NVX 360 ini. Apalagi kalau kita beli si NVX 360 ini, otomatis kita udah langsung dapet stylus-nya ya. Nah hal terakhir yang mau saya komplain soal si NVX 360 ini adalah chargernya. Dimana chargernya memang si bricknya bentuknya udah sangat futuristik, kayak power bank, cuman masih perlu power cord. Jadi kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana, mau bawa charger itu ya agak ribet. Intinya kalau misalkan pengen nyari sebuah laptop convertible yang sangat-sangat tipis sekali, NVX 360 ini menjadi pilihan yang sangat bagus sekali. Oke, kayak gini aja review kita buat HP NVX 360 yang pake Ryzen 7 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke temen-temen, di subscribe ke channel dan follow IG kita at notboys.id. Join open chat kita di situ, kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si NVX 360 yang baru ini. Yang udah tipis banget, keren banget, gak berasa kayak 2-in-1. Oke, saya Bola, signing out. Sub indo by broth3rmax